Dari Bengkalis kita menuju Indra Giri Hulu terkait dengan di hari terakhir jabatannya, Bupati Indra Giri Hulu Yopi Ariyanto menggelar upacara bendera sekaligus berlindak sebagai inspektur upacara dan mengucapkan terima kasih kepada semua aparatur sipil negara yang membantu dirinya memimpin Indra Giri Hulu selama dua periode. Acara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Inhu ini dihadiri ratusan ASN dan pejabat di lingkungan Pemkap Inhu. Dalam sambutannya, Yopi Ariyanto merasa senang dan bangga bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Inhu selama 10 tahun. Tentunya peran dari ASN mulai dari staf hingga pejabat eselon di lingkungan Pemkap Inhu sangat besar, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan sampai di hari terakhir kepemimpinannya. Bahkan dalam kurun lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indra Giri Hulu mengalami peningkatan sekitar 4 persen yang melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Semuanya tidak terlepas dari peran ASN di lingkungan Pemkap Inhu. Profil pertumbuhan perekonomian Kabupaten Indra Giri Hulu juga menunjukkan yang sangat baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indra Giri Hulu mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 persen, maka di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4,0 persen peningkatan pertumbuhan Kabupaten Indra Giri Hulu bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Di akhir sambutannya, Yopi mengucapkan permohonan maaf bila ada kebijakan yang tidak berkenan dan berharap ke depan Indra Giri Hulu bisa lebih maju. Dari Kabupaten Indra Giri Hulu, Musdian Syah, TVRI Riau melaporkan.